Sub indo by broth3rmax Kamu kenapa? Mas, tadi ada yang mau coba celakain aku mas Enggak, enggak, enggak Mereka bukan mau nyelakin Mbak Suci Mereka tuh mau *** Mbak Suci Apa itu orang seluruhannya Hillman ya? Ah, so... Tuh *** kamu Apa orang itu? Dua orang Dia orangnya pendek Terus dia pakai jaket kulit Astagfirullah Iya mas, itu sesuai sama ciri-ciri yang mas bilang Enggak, 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 enggak Ini bukan Hillman Pak Tapi ini semua adalah ulahnya Bayu Orang-orang yang kamu sebut itu, itu adalah orang surau Bayu Mas Bayu Mas, enggak mungkin lah Masa mas Bayu? Buat apa Daniel kayak kita? Aku hanya bicara pak Kadang kelihatannya seperti ini Bayu yang merencanakan ini semua kok Dia berusaha melampatin keadaan aku Dia berusaha mendapatkan kamu kembali Bener ya Bayu ini kelewatan banget ini Enggak, enggak, enggak mungkin mas Mas Bayu orangnya enggak seperti itu Mas sendiri tahu kan mas Bayu seperti apa Kamu juga yang tidak tahu Bayu sekarang seperti apa? Hah? Iya kan? Mungkin saja dia berusaha melakukan ini semua karena dia dendam sama aku Karena sekarang kamu menjadi istri aku Kita enggak pernah tahu Mas, mas Bayu itu enggak seperti itu Lagian kan udah ada Niken, lagi hamil juga Enggak mungkin lah dideketin aku mas Lihat saja kamu Bayu, aku kan balas menguatkan kamu Anggi Anggil aja ibu, duduk, 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 duduk Ya ibu, maaf ya kamu lama Enggak, enggak lama Aduh ibu udah gak sabar banget Pengen banget cepet-cepet ketemu sama kamu Sampe ibu gak bisa tidur Ibu tuh pengen tahu Sebenarnya apa sih yang kamu obrolin sama Farel Nah, kayaknya aku sama mas Farel gak ada ngomong yang gimana-gimana sih Tante Eh ibu Soalnya ya, setelah pulang pergi ketemuan sama kamu Anak ibu tuh jadi seperti dulu lagi menjadi anak yang ceria Malahan tadi pagi, anak ibu tuh bersenandung gitu Sebenernya ibu mau kasih tahu ya sama kamu ya Jadi si Farel itu Semenjak bisnisnya bangkrut Usahanya juga merosot Dia itu sekarang jadi pemurung Dia selalu menyendiri dan selalu di kamar Sampai lupa makan Kasian banget Hidupnya jadi seperti itu Apalah ibu ini ya Ngeliat anak seperti itu jadi cukup sedih sih Maaf bu kalo aku lancang Tapi kalo boleh tahu Mas Farel itu bangkut karena apa ya? Sebenernya ini semua gara-gara istrinya Istrinya tuh memang membawa s**t dan selalu membawa masalah Seneng itu main serong sama mantan suaminya Ya Tapi karena anak ibu baik makanya anak ibu ya diem aja Nah repotnya lagi Situasi ini dimanfaatkan oleh istrinya Karena anak ibu nurut aja Ya udah jadi terus-terusan itu Istrinya namanya Suci Dia selalu main serong Tidak Begitu jadi ibu kepengen banget Supaya Farel tuh seperti dulu lagi gimana ya caranya Bisa kan kamu bantu ibu? Ya Aku pasti mau bantu ibu Tapi aku bisa bantu apa bu? Kamu mau menikah sama anak ibu? Jadi Suci bener Waktu itu Suci melihat Papa sama Karissa di Lestor Sebenernya ada hukuman apa diantaraku? Sebenernya ada hukuman apa diantaraku? Sebenernya ada hukuman apa diantaraku? Sudahlah Karissa Tipuan murahan kamu itu gak akan berhasil di sini Kamu gak percaya? Enggak Ya kamu tanya aja langsung sama orang itu Orangnya masih ada tanya Saya ini siapa? Saya ini anaknya Pak Sunda Sampai kapanpun saya akan tetap jadi anaknya Pak Sunda Pokoknya kalian suka atau tidak suka? Saya akan tetap tinggal di rumah ini Karena saya ini adalah anak kandungnya Pak Sunda Sebenernya? Iya Bu Maaf ya Barusan ada pesan dari staff aku Kalau aku tuh harus segera balik ke kantor Karena ada beberapa berkasi yang harus aku tanda tanganin Aku tinggal dulu gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa Sukses terus ya Buat kamu ya Apalagi nanti sama Parel Kamu akan semakin sukses Amin Oke Oke Makasih ya Bu Iya Oke deh Sesuai dengan pesanan kamu Sesuai dengan pesanan kamu Ini dosisnya udah paling tinggi kan? Ini paling tinggi Sesuai yang kamu minta Apa sih ya? Thank you Kira-kira Kamu orangnya nanti yang mana ya Pak ya? Ini? Ehh Kamu nanti di rumah yang lain aja Gak mau ah Nanti nasibnya kayak mobil kemarin lagi Jara-jara ibu aku suruh balikin untuk mobil Enggak gak mau Aku mau tinggal di rumah ini Nah kamar aku yang itu aja ya Pak ya? Hei Jangan Itu Jangan Jangan yang itu Jangan kamar itu Makanya kenapa? Itu kamar Miken Ya Bapak bilang aja sama Miken Kalau dia harus cabut dari kamar itu Bilang sama dia Kalau kakaknya mau tinggal di kamar itu Kamu nanti saya siapin rumah yang bagus Biar kamu bisa nikmati sendiri rumahnya Gak mau Pak Pokoknya aku temunya tinggal di rumah ini Aku gak mau rumah baru Bu Rahasia apa soal Mikennya ditutupi Papa Oke Kamu boleh tinggal di rumah ini Tapi bukan kamar yang itu Itu kamar Miken Dan dia sekarang ini sedang sakit Eh Oke Gak apa-apa aku dikasih kamar yang lain Tapi kamarnya juga harus bagus Aku gak mau dikasih kamar jelek Iya iya Kamu Kamu boleh pilih yang mana aku suka Asal jangan ya Ya Tarku Terima kasih Tunggu 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 selamat menikmati selamat menikmati